selamat menikmati dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya di sekitar kita banyak terdapat benda-benda yang menyerupai lingkaran seperti roda sepeda, jam dinding, meja bundar, permainan biang lala, dan stadion olahraga Sebelum kita membahas unsur-unsur lingkaran kita harus tahu terlebih dahulu Apa sih lingkaran itu? Lingkaran adalah kumpulan dari titik-titik yang membentuk sebuah lengkungan yang mempunyai panjang yang sama terhadap titik pusat lingkaran Sekarang kita bahas satu persatu tentang unsur-unsur lingkaran Unsur yang pertama adalah titik pusat lingkaran Titik pusat lingkaran adalah titik yang tepat berada di tengah lingkaran Nah kita perhatikan Titik yang berkedip ini dinamakan titik pusat lingkaran Titik pusat lingkaran ini biasanya diberi nama atau label satu huruf seperti O, A, P, Ki, dan sebagainya Kita memberi nama lingkaran berdasarkan huruf yang ada pada titik pusat lingkaran Nah lingkaran ini dinamakan lingkaran O Unsur yang kedua adalah jari-jari lingkaran Jari-jari merupakan garis yang menghubungkan antara titik pusat lingkaran dengan sisi lingkaran Kita perhatikan Garis OA ini dinamakan jari-jari Jari-jari juga dikenal dengan sebutan radius atau R Jari-jari memiliki panjang yang sama antara jari-jari yang satu dengan yang lainnya dalam satu lingkaran Kita perhatikan Garis OB ini dinamakan juga jari-jari Garis OC juga dinamakan jari-jari Nah garis OA, OB, dan OC memiliki panjang yang sama Unsur yang ketiga adalah diameter lingkaran Diameter adalah panjang garis lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran Kita perhatikan Titik O ini adalah titik pusat lingkaran Nah titik A dan titik B berada pada keliling lingkaran Garis AB ini dinamakan diameter lingkaran Garis OA dinamakan jari-jari Jari-jari lingkaran memiliki nilai setengah dari diameter Atau diameter memiliki nilai dua kali dari jari-jari Sehingga rumus yang ditulis adalah D sama dengan 2R Unsur yang keempat adalah tali busur lingkaran Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran Tapi tidak melalui titik pusat lingkaran Kita perhatikan titik A dan titik B yang berada pada keliling lingkaran Garis AB ini dinamakan tali busur Garis AB tidak melalui titik pusat Berbeda dengan diameter yang garisnya melalui titik pusat Unsur yang kelima adalah busur lingkaran Busur lingkaran adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran Busur lingkaran terletak pada garis lengkung AB Kita perhatikan, garis lengkung AB ini merupakan busur lingkaran Unsur yang keenam adalah juring lingkaran Juring lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran dan dua buah jari-jari Daerah juring lingkaran terletak pada daerah yang diberi warna biru Yaitu juring A, O, B Unsur yang ketujuh adalah tembereng lingkaran Tembereng adalah luas daerah yang berada di dalam lingkaran Yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran Pada gambar di samping, tembereng dibatasi oleh busur AB dan tali busur AB Atau daerah yang diberi warna biru Unsur yang kedelapan adalah apotema lingkaran Apotema lingkaran adalah jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran Garis apotema biasanya berada tegak lurus dengan tali busur Pada gambar di samping, garis apotema terletak pada garis OC Supaya kalian lebih paham tentang unsur-unsur lingkaran Kita perhatikan contoh soal berikut Nomor 1 Sebutkan semua garis yang merupakan jari-jari, diameter, tali busur, dan apotema Tadi kita sudah bahas, jari-jari itu adalah garis yang menghubungkan antara titik pusat lingkaran dengan sisi lingkaran Kita perhatikan gambar Mana garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan sisi lingkaran? Nah ini O, B, garis O, A, dan garis OC Maka yang termasuk jari-jari adalah garis O, A, O, B, dan O, C Garis yang merupakan diameter Diameter adalah panjang garis lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran Nah ini Kita perhatikan gambar kembali Garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran Melewati titik pusat Nah ini Garis A, B Jadi yang termasuk diameter adalah garis A, B Garis yang termasuk tali busur Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran Tapi tidak melalui titik pusat Nah dua titik pada keliling lingkaran Ini A dan C Tidak melalui titik pusat Berarti yang termasuk tali busur adalah garis AC Garis yang merupakan apotema Tadi juga sudah kita bahas apotema adalah jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran Jarak yang terpendek Ini titik pusat, ini tali busur Tali busur AC Titik pusat O Garis yang terpendek Maka apotemanya adalah garis OD Nah nomor dua Daerah BOC dinamakan Kita perhatikan BOC Nah daerah BOC dinamakan juring Nomor tiga Daerah yang dibatasi oleh tali busur AC Dan busur AC Tali busur AC Dan busur AC Dinamakan Tembereng Nomor empat Garis lengkung BC Dinamakan Kita perhatikan gambarnya Mana garis lengkung BC Nah ini garis lengkung BC Garis lengkung BC dinamakan Busur Demikianlah anak-anak pembelajaran kita kali ini tentang unsur-unsur lingkaran Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua Tetap semangat belajar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax